Inara Rusli sebut mantan suaminya Virgaun tak memikirkan ketiga anaknya. Inara Rusli juga menyebut jika Virgaun dipengaruhi pihak luar, sehingga membuat hubungan dengannya bergejolak. Inara Rusli kembali menangis saat disinggung soal harapan mengenai hubungannya dengan Virgaun. Ibu tiga anak ini berharap mantan suaminya bisa mengambil keputusan bijak yang menyangkut masa depan anak-anaknya. Inara menilai jika Virgaun terpengaruh dengan pihak luar, sehingga tak pernah memikirkan kondisi ketiga anak mereka. Tangisnya pun pecah saat menyinggung soal konsekuensi yang harus dihadapinya. Sedangkan banyak orang bilang ikhlasin aja, tapi gak semudah itu ya, ujarnya sembari sesenggukan. Lebih lanjut, ia juga menyinggung terkait tanggung jawab seorang pria atas apa yang telah diperbuat. Kita harus mendorong orang laki-laki untuk bertanggung jawab atas segala keputusan yang dibuat, kata Inara Rusli. Selama ini, lanjut Inara, ia berusaha untuk mendidik anak laki-lakinya untuk bertanggung jawab dalam hal apapun. Namun, ia merasa hal yang dilakukannya tak maksimal jika peran seorang ayah tak melakukan hal yang sama seperti dirinya. Inara Rusli mengungkap kesediaan akibat dua anaknya dirawat akibat tipes. Menurut Inara Rusli, dirinya merasa patah hati menyaksikan anak-anaknya dirawat. Lantas Inara Rusli jadi teringat pesan mendiang ayahnya tentang hubungan kematian. Diakui Inara, kondisi kesehatan putranya yang drop ini membuat perasaannya bercampur aduk. Kendati begitu, ia juga yakin bisa melalui hal tersebut. Lebih lanjut, mantan menantu Eva Manurung ini meminta doa untuk kesembuhan kedua putranya. Terima kasih sudah menonton! Menjadi Indonesia